Ini dia beberapa fakta yang gue dapatkan di Lampung menyusul viralnya provinsi ini akibat persentasi yang disampaikan oleh BIMA dengan judul Kenapa Lampung Gak Maju-Maju? Di musim lebaran 2023 ini, gue kebetulan berkesempatan memudik ke Lampung. Ini adalah kesekian kalinya gue ke Lampung sejak tahun 2015 silam. Selama kurun waktu 8 tahun tersebut, memang tidak banyak perubahan yang berarti di provinsi ini. Nah kita langsung bahas aja ya, apakah semua yang disampaikan BIMA itu benar atau tidak. Disclaimer, ini adalah point of view gue sebagai orang awam yang tidak mengerti tata kelola sebuah pemerintahan atau provinsi atau kaupaten dan seterusnya, termasuk bagaimana sebuah provinsi mengelola pendapatan mereka untuk kepentingan masyarakat. Jadi jika ada kesalahan dalam pandangan ini, mohon dikoreksi. Gue akan fokus ke poin pertama yang disampaikan oleh BIMA, yaitu infrastruktur yang terbatas merujuk pada jalanan Lampung yang rusak. Selama beberapa hari gue di Lampung berkesempatan ke daerah kota bumi dan metro. Dan memang benar, sepanjang perjalanan puluhan kilometer tersebut, pemandangan jalan rusak menjadi hal yang biasa dilewati. Setiap kilometer pasti ada jalan yang rusak. Bahkan ada jalan yang kelihatannya belum diaspal atau dicor sama sekali. Entahlah, apakah memang belum diaspal atau memang rusak lagi. Kerusakan jalannya bisa dibilang tidak biasa. Kubangan yang dalam, merata di semua bagian jalan, sehingga menyulitkan mobil-mobil kecil untuk melintas. Harus pandai buat manuver untuk menghindari lubang yang tidak ketahuan seberapa dalam. Masalah jalan ini merupakan masalah serius, bahkan sangat serius bagi Lampung jika ingin menjadi kota yang maju. Bagaimana mungkin investor mau berinvestasi di Lampung jika infrastrukturnya tidak memadai? Bicara mengenai provinsi ini, setidaknya Lampung memiliki dua keunggulan dibanding provinsi lain di Sumatera. Yang pertama, Lampung adalah satu-satunya provinsi di Sumatera yang terdekat dengan ibu kota negara. Dengan demikian, jalur distribusi, perekonomian, bisnis, dan lain-lain seharusnya lebih mudah dibandingkan dengan provinsi yang lebih jauh. Yang kedua, Lampung memiliki pelabuhan ferry yang beroperasi 24 jam setiap hari tanpa henti. Bayangkan pendapatan ini jika dikeluar dengan baik, seharusnya bisa membuat Lampung menjadi provinsi paling maju di Sumatera. Belum lagi, Lampung juga memiliki banyak sekali objek wisata yang seharusnya bisa memberikan dampak yang baik bagi pembangunan provinsi ini. Ada satu hal menarik lagi yang gue temui di provinsi ini. Tidak fair juga rasanya kalau kita sibuk mengkritik pemerintah, sementara rakyatnya pun juga perlu dikritik. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, ini gue temui ketika keluar tol terbanggi besar menuju kota bumi. Dari panjangnya antiran exit tour, beberapa kali gue melihat penumpang dari mobil-mobil di depan membuang sampah keluar jendera dengan santainya. Mulai dari pisu, botol bekas minuman, bungkus rokok, plastik, dan lain-lain. Jangan heran kalau di exit tour ini kalian menemukan banyak sampah. Itu adalah sampah-sampah dari para warga Lampung sendiri. Sekali lagi mohon maaf dan mohon dikoreksi jika ada salah. Dan satu lagi, jika pemerintah daerah Lampung merasa tersinggung atau malu karena kritikan dari warga yang sendiri, maka seharusnya mereka lebih malu jika mendapat kritikan dari para pendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.